Halo Cun bareng channel Sandwal Desa lagi ya video kali ini saya bakal menurut video yang kemarin tentang tanaman buncis ini tanaman buncis ini udah tuh dia udah berbuah seperti ini ini umur 1-2 bulan berbuah hampir mau panen dan ada saat juga udah besar yang bisa dipanen ini contohnya kayak gitu jadi dia kayak gini tuh kayak model tumbuhannya kayak ini kacang-kacang kacang panjang itu kacang sayur hampir seperti ini tuh sebenernya nggak lama kemarin sih sempet udah ada yang sedikit dipanen tapi belum semua ini masih ada yang kayak gini ini juga udah spray udah siap udah tinggal menunggu hari nah itu coba kita kesana ya tuh yang belum tahu tanaman buncis cara menanam dan apa namanya sedikit mengenal tanaman buncis bisa lihat video saya yang sebelumnya sudah saya bikinkan video untuk memahami tanaman tanaman buncis ini tuh kayak gini buncis ini yang biasa kalian masak di rumah ibu-ibu kalian masak di rumah seperti ini seperti itu udah coba kita cari lagi yang sudah bisa diambil ini juga tuh buncis sebelumnya jangan lupa ya bantu sandal desa biar channel sandal desa ini biar berkembang jangan lupa subscribe like sama komen biar tambah semangat saya bikin kontennya ya 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 hendung hendung ini disamping-sampingnya mungkin juga sempat ngasih tanaman jago ini ya udah lumayan Pak kita kesana nah ini ya ini yang sudah bisa dipanen juga tuh kelihatan enggak nah tuh ini yang kemarin jadi yang pertama yang masih umur kecil akhirnya belum sempat beda sama yang lain-lain rimbun mulai berdua jangan lupa subscribe like comment channel channel desager banyaknya bisa membantu coba tetap eksikasi dan juga bisa berkembang ya yuk lanjut coba kita yang kebawah ya yang dibawah ini yang yang dibawah lu sama aja dia udah seperti ini wah ini juga udah bisa dipanen ini ada beberapa apa namanya ada beberapa yang bisa dipanen buahnya atau sayurnya tuh sudah bisa dipanen tuh sudah bisa ini panennya ya tinggal ini tuh tuh aja deh ya ini buncis biasanya dimasak itu dioseng-oseng atau dibikin sayur bening biasanya disambelin makmunya pas hujan cuaca kayak gini wah mantep cuy mantep sekali wah sudah siap nih sudah banyak bisa yang dipanen ini buat teman-teman yang nggak pernah tahu tumbuhan buncis kayak gini dia tumbuhannya merambat kayak kacang panjang dan sejenisnya kayaknya udah bisa dipanen semua ini cuy yang sebelah sini nggak semua sih ada beberapa pokoknya kita cari yang size-nya yang agak besar seperti ini yang bisa dipanen dan kalau yang masih kecil-kecil gini mungkin lagi tiga hari empat harian yang cari seperti ini wow cunggul cunggul siap yuk kita lanjut buncis ini tumbuhan yang sebenarnya cukup cukup apa ya cukup gampang atau sangat tidak mudah perawatannya nggak perlu yang kayak kita nanem cabai atau sejenis cabai atau apa namanya tomat kayak gitu nggak harus yang perawatan khusus jadi nanem nggak sampai dua bulan udah tumbuh sendiri kayak gini paling kita ngasih nanti ngasih pupuk eh bukan pupuk sih mesh kalau di sini namanya mesh kayak sejenis vitaminnya bisa 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 lebat gini ya tuh 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 bisa lebat gitu review nanti kita video selanjutnya saya nanti bikinkan untuk pas kita panen 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 saya bikinkan lagi video nya untuk video selanjutnya yuk sekali lagi jangan lupa subscribe like sama komen bantu channel sandal desa buat biar bisa berkembang lagi lah intinya seperti itu ya yuk salam dari saya buat kalian semua buat keluarga semua buat temen-temen semoga temen-temen masih diberi kesehatan dan kewajaran kesuksesan lah terima kasih sudah menonton nanti kita sambung nanti kita sambung ke video yang selanjutnya buat video untuk panennya terima kasih selamat menikmati